Ya, informasi selanjutnya saudara, masyarakat desa Arakan bersama dengan personil TNI Kodam 13 mereka melakukan penanaman bibit pohon mangrove di pantai desa Arakan. Penanaman pohon mangrove ini diharapkan bisa mencegah abrasi sekaligus memperkuat keberlangsungan daya dukung ekosistem pantai. Mencegah abrasi di kawasan pesisir pantai, personil TNI AD dari Kodam 13 Merdeka melakukan kegiatan penanaman ribuan bibit pohon mangrove di desa Arakan kecamatan Tetapaan, Kabupaten Minasa Selatan, Sulawesi Utara. Penanaman bibit mangrove ini dipimpin langsung Pangdam 13 Merdeka, Majenteni Legowo Jatmiko. Selain mencegah abrasi dan memperkuat daya dukung terhadap ekosistem laut, penanaman mangrove juga merupakan upaya strategis TNI Angkatan Darat dalam mendukung program pemerintah terhadap upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim. Penghijauan itu bukan hanya di daratan saja, tapi di pantai juga ada penghijauan. Namanya kita hari ini melaksanakan penanaman pohon mangrove. Untuk apa? Untuk abrasi pantai supaya tidak tergerus oleh ombak atau air laut. Warga desa Arakan sangat antusias dan gembira bisa bersama-sama TNI menanam pohon mangrove. Mereka menyambut positif gerakan menanam pohon yang dilakukan TNI AD karena berkontribusi positif terhadap wilayah pesisir pantai di mana mereka tinggal, yang sebagian besar warga desa mengantungkan hidupnya dari laut. Masyarakat desa Arakan kalau saya sangat senang dan gembira karena bagaimanapun lokasi desa Arakan ini sudah ada penanam mangrove dan juga karenakan di bagian pantai ini biasanya ada air-air pasang, jadi kami sebagai masyarakat desa Arakan sangat senang. Jadi ini membantu. Kepada TNI juga, pada seluruh, seluruh yang termasuk tergabung dalam ini, saya yang disarakan desa Arakan sangat senang sekali dan berterima kasih. Selain melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir pantai desa Arakan, Kodam 13 mereka juga menggelar aksi bersih-bersih kawasan pesisir pantai dan baksi sosial kepada masyarakat. Ya demikian singgal, Kompas TV, Minasa Selatan, Sulawesi Utara.